Intro Tahun 2021 merupakan tahun yang terdasyat untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Berikut rangkaian kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang terapik sepanjang tahun 2021 Intro Apa yang sudah kita hadapi Mengawali tahun 2021 peresmian rumah isolasi terintegrasi di Puskesmas Manis Jaya Live Youtube dan Instagram Podcast Kesehatan mengangkat isu seputar kesehatan terupdate Dan vaksinasi pertama Bapak Wali Kota Tangerang Penerimaan tenaga harian lepas kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Untuk optimalisasi layanan kepada masyarakat Dan menutup bulan Januari pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan Melangkah di bulan Februari Dilaksanakan vaksinasi untuk pelayan publik dan masyarakat Masuk di bulan Maret Pelaksanaan vaksinasi untuk Lansia Dan untuk bulan April Dikembangkan untuk vaksinasi Lansia antarjemput Dan bulan ini juga Dilaksanakan pengawasan keamanan pangan terpadu Kota Tangerang April mengantarkan Kota Tangerang menjadi juara satu lomba ifates tingkat Provinsi Banten Menutup bulan ini dilakukan pemeriksaan sampel pangan atau makanan olahan di 13 kecamatan Kota Tangerang selama bulan Ramadan Membuka bulan Mei dengan screening Genos C19 di terminal Poris Pelawat dan Stasiun Tangerang Di bulan ini juga diadakan rapi tes untuk arus mudik dan arus balik Serta vaksinasi bagi UMKM Dan mengakhiri bulan Mei dilaksanakan percepatan vaksinasi Lansia door to door Mengawali bulan Juni terjadi lonjakan kasus COVID-19 Dengan capaian Bor Rumah Sakit Sekota Tangerang ICU 96,06% Isolasi 94,74% Total 8.769 pasien di RIT Sekota Tangerang Pada bulan Juli Dinas Kesehatan kembali menambah tenaga dalam penanganan COVID-19 Menutup bulan ini, Puskesmas Panunggangan dipilih menjadi juara satu Puskesmas berprestasi tingkat Provinsi Banten Pembukaan bulan Agustus Purna Bakti Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dr. Hajah Liza Puspadewi Mkes Di bulan ini juga merupakan bulan pemberian suplementasi vitamin A untuk balita Bertepatan dengan Dirgayu Republik Indonesia sertifikasikan 17025 untuk laboratorium pengujian COVID-19 Dilanjutkan, vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil serentak sekota Tangerang Dan mengakhiri bulan ini dengan vaksinasi jenis Pfizer dan Moderna Mengawali bulan September, vaksinasi untuk SMP dan SMA sederajat sekota Tangerang Dan tata laksana gizi buruk agar segera pulih atau laksa gurih Dilanjutkan dengan trauma healing bagi penghuni lapas kelas 1 Tangerang Vaksinasi Tangerang Sehat bersama TNI, Polri, dan lintas sektor lainnya Dengan target 300 perkelurahan Gepiar operasi Katara dan menutup bulan ini dengan deteksi dini klaster sekolah Sweb Masal bagi pelajar Melangkah di bulan Oktober, ngobrol santai bersama Gepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Mengantarkan Kota Tangerang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tahun 2021 Dan meraih penghargaan kategori kader kesehatan terbaik Dalam upaya penanggulangan tuberkulosis tingkat nasional Serta pemaparan pengalaman praktik dalam kegiatan eliminasi TBC Kegiatan investigasi kontak di masyarakat pada TB Summit 2021 Dan menutup bulan ini dengan kegiatan kursus hijin sanitasi makanan Di wilayah Kota Tangerang tahun 2021 Serta meraih penghargaan STBM berkelanjutan tingkat nasional Lanjut di bulan November Menggelar kegiatan pembentukan dan pelatihan seribu kader TB Sosialisasi vaksin tingkat kecamatan Bekerjasama dengan PKK Kota Tangerang di 13 kecamatan Di bulan ini Kota Tangerang memperoleh predikat kabupaten kota Dengan pencapaian imunisasi COVID-19 tertinggi tingkat nasional Tercatat, pemeriksaan COVID-19 di Labkesda Kota Tangerang Sampai dengan bulan ini sejumlah 82.168 sampel Menyambut HKN ke-57 melaksanakan program screening TB Yang bekerjasama dengan Puskesmas dan RSUD Kota Tangerang Bulan ini juga Puskesmas Cipadu sebagai Puskesmas terbaik Dalam mendukung program kesehatan Melalui publikasi masif tingkat Provinsi Banten Puskesmas Ciledug dan Kunciran Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan Yang tidak menggunakan alat kesehatan bermerkuri tahun 2021 Screening HIV AIDS bagi warga binaan Lapas Kota Tangerang Kolaboran dalam rangkaian peringatan hari AIDS sedunia Dan penguatan kesehatan kerja dan olahraga Di 13 kecamatan sekota Tangerang Desember memperingati hari AIDS sedunia Serta bersama Dinas Ketahanan Pangan dan BPOM Melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu Bersama APINDO melaksanakan penguatan GP2SP tingkat kota Tangerang Review kinerja stunting dengan OPD terkait sekota Tangerang TOT maternal neonatal Dan ditutup dengan kegiatan vaksinasi untuk usia 6-11 tahun Dan screening swab OPD untuk antisipasi lonjakan COVID-19 di kota Tangerang Demikian sekilas kegiatan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa jaga imunitas dengan selalu bahagia Tangerang Terima kasih telah menonton!